Oke ya guys, untuk proses awal pembikinan karoseri tidak lepas dari proses pembikinan ONP dengan plat flash di-glok dengan kualitas yang terbaik juga untuk ketebalan, mesin flash juga harus naksimal tekanannya ini tebal platnya yang dibikin 7mm tapi tidak semua alat bisa mengepress dengan kekuasaan buku bini ini ya sebelum menjadi karoseri yang seperti itu di Ejad Putra juga sudah mempunyai alat yang untuk ngepress variasi biar lebih cepat dan ini terutama untuk kanal dan kecebalan yang berjubili karena hasilnya, ini jangan mau bikin-bikin lekukan sebelum nanti dipindahkan ke tempat perakitan karoseri irisad yang ketiga gudangnya kalau di sini kan untuk perakitan variasi dan pengecatan ya guys dan stiker juga di sini, nanti untuk perakitan bagnya itu ada tempat satu lagi nah untuk menghasilkan tekanan yang maksimal kita harus bersih ya bersihkan dulu biar gak ada yang beban-beban yang menambah gram-gram di bawahnya biar lebih akurat ukuran siku nya mantap ya guys, siku ya jangan pakai otak saja, harus pakai otak juga biar lebih mudah, gak pulang balik untuk pengerjaan oke, mantap nah ini untuk youtuber Sarjo SR jangan lupa subscribe Sarjo SR tim dari karoseri irisad putra juga nah ini dari hasil-hasil yang kemarin dipress untuk proses perakitan variasinya di bengkel utama ide-ide kreatif harus munjung di sini gak boleh monoton ini untuk unit punya kanjeng mami masih proses tiga orang sekaligus yang mengerjakan ini di, apa namanya kursinya VIP guys, kalau mau nonton di sini guys nah ini, aku malah pergi guys tiga orang ya kita targetkan satu minggu lagi selesai untuk variasi baru naik ke cel belum naik ke pres juga kita harus motong-motong platnya dulu nah ini yang masukannya untuk potongnya alat potong plat ini bahan-bahannya ini sisa-sisa pemotongan kanal bahan kanal maksudnya merah proses finishing ini proses masih mentahannya proses variasi masih di 60% proses bodi belakang yang disponsoring cahaya kaca punya emas kaca teknik ya ini dia cahaya kaca alat teknik ini master kreatifnya 2 pang simok ini proses yang udah finishing masih proses melengkapi-melengkapi dengan variasi yang simple ini untuk proses bak L300 atau yang dibikin menggunakan plat stainless ya guys kita udah punya alat plat stainlessnya guys untuk di blognya ini nanti dibikin modelnya cover depan mau dibikin model duel sedutan guys tidak bisa aku katakan karena lupa mungkin masih percaya ini masternya master kedok bukan dia ini guys masih mau bikin panggungnya irjat putra untuk pengerjaan kebanyakan nah kerjaan masih muda-muda guys tapi pengalaman udah tinggi masih muda guys ini juga muda guys dengan variasi rambut yang lebih muda guys ya kan muda guys ini juga muda aja bocil guys tapi pengalamannya besar guys udah kemana-mana guys kerja cepat guys lari-lari ini master kerapian guys ini cukup kali ini aja guys aku upload yang ini yang untuk mobil ini selanjutnya gak tak upload lagi ini untuk kesusahan nanti untuk juara calon bukan suara tapi calon kalau ada konten mau pencapaan suara kalau ini untung yang bagian stainless guys masih yang stainless lari-lari guys muda juga guys ini irjat putra kinerjanya muda-muda guys selamat menikmati selamat menikmati